Bahkan kalau keempat wanita ini bangkit lagi dari kubur, dia enggak akan segan-segan menghabisi nyawa mereka berkali-kali. Cerita bermula di tahun 1979 saat ada dua keluarga di Afganistan yang menjodohkan anak mereka. Mempelai yang dinikahkan adalah Mohamed Safiya dan Rona Mohamed, yang di video ini akan kita panggil Safiya dan Rona. Setelah menikah beberapa waktu, pasangan ini enggak kunjung dikaruniai anak, jadi mereka konsultasi ke dokter dan diketahui bahwa Rona tidak bisa hamil. Semenjak itu, Safiya memperlakukan Rona dengan sangat kejam, mengatai Safiya enggak bisa masak kayak wanita lain, enggak bisa bersih-bersih kayak wanita lain, dan ini yang paling sakit hati banget sih. Enggak bisa hamil kayak wanita lain. Ya, kalau bisa milih, Rona pasti juga pengen bisa punya anak kayak wanita lain. Siapa coba yang mau mandul? Karena merasa tertekan dan gagal sebagai seorang istri, Rona mengizinkan Safiya untuk poligami, menikah lagi. Waktu itu, poligami di Afganistan memang dianggap hal yang biasa, enggak tahu kalau sekarang. Jadi, Safiya menikah lagi, kali ini dengan seorang wanita berumur 17 tahun yang bernama Tuba Yahya. Pernikahan Safiya dan Tuba menghasilkan tujuh anak. Anak pertama bernama Zainab, anak kedua bernama Hamid, anak ketiga Sahar, anak keempat Giti, sedangkan tiga anak lainnya identitasnya dirahasiakan karena mereka enggak ada sangkut pautnya dengan kasus ini. Keluarga Safiya hidup bergelimang harta karena Safiya adalah pemilik franchise teknologi radio merek Panasonic. Tapi karena di tahun 1992 terjadi perang di Afganistan, keluarga Safiya sempat mengungsi ke Australia dan Dubai selama 10 tahun. Di Australia sebentar, di Dubai 10 tahun. Di Dubai, kekayaan Safiya makin bertambah, karena bisnisnya mulai merambah ke mesin mobil dan bisnis properti. Sehingga pada tahun 2007, Safiya menjadi multi-millionaire. Di saat yang bersamaan, pemerintahan Quebec di Kanada membuka program imigrasi untuk siapa saja yang sanggup berinvestasi sebanyak 400 ribu dolar ke pemerintahan Quebec akan dijadikan residen permanen di Quebec dan keturunannya bisa langsung menjadi warga negara Kanada. Tawaran ini diambil oleh Safiya yang langsung membeli lahan seharga 2 juta dolar dan membangun rumah besar seharga 200 ribu dolar. Jumlah uang yang sangat fantastis. Pindahlah keluarga Safiya ke Quebec, kecuali Rona. Kenapa? Kanada tidak mengizinkan poligami. Kalau Safiya ketahuan punya dua istri, Mereka pasti nggak diizinkan pindah ke Kanada. Jadi, Rona ditinggal dulu. 5 bulan setelah pindah, barulah Rona diajak ke Kanada. Tapi sebagai sepupu Safiya yang didaftarkan melalui visa asisten rumah tangga. Iya, jadi posisi Rona di mata hukum bukanlah istri Safiya, melainkan asisten rumah tangga. Sedih banget kan ya? Semua anak-anak yang dilahirkan Tuba, kalau kalian lupa, Tuba adalah istri kedua. Diasuh oleh Rona layaknya anaknya sendiri. Malah kebanyakan emang diasuh oleh Rona. Tuba sama sekali nggak deket dengan anak-anaknya, kecuali Hamid, si anak kedua yang merupakan anak laki-laki tertua mereka. Yang nanti bakal kita bahas lebih lanjut. Semenjak Rona ikut pindah ke Kanada, dia bener-bener dianggap kayak pembantu. Sehari-harinya, Tuba ngasih dia uang 50 dolar dan tidak diizinkan untuk memakai telpon di rumah. Jadi, setiap hari Rona selalu pergi ke telpon umum untuk menghubungi keluarganya, untuk menceritakan kesedihannya. Waktu itu, semua anggota keluarganya juga sudah tinggal di negara-negara lain yang berbeda-beda. Waktu Rona disiksa oleh Safiya dan Tuba, Rona cerita lagi ke keluarganya, yang menyuruh Rona untuk cerai dan udah pulang aja dari para tersiksa. Awalnya, Rona nggak tega ninggalin anak-anak perempuan lainnya yang juga disiksa. Tapi karena nggak tahan, Rona akhirnya minta cerai. Jahatnya guys, Safiya nggak mau cerai. Visa, paspor, semua dokumen-dokumen Rona ditahan oleh Safiya dan Tuba supaya Rona nggak bisa melarikan diri atau pulang ke keluarganya. Tuba sendiri bilang ke Rona, kamu itu cuma pembantu, cuma budak. Serius, ini dua orang emang jahat banget. Seperti yang tadi gue bilang, bukan cuma Rona yang disiksa di rumah ini. Anak-anak perempuan Tuba juga ikut-ikutan disiksa. Mari kita bahas tentang Zainab, putri tertua dan anak pertama mereka. Zainab waktu itu berumur 19 tahun. Di SMA-nya, Zainab bertemu pria bernama Amar, seorang pria Pakistan yang kemudian menjadi pacar Zainab. Zainab berpacaran dengan Amar secara diam-diam. Alasannya, pertama karena Zainab nggak boleh pacaran, dan kedua karena Amar orang Pakistan. Seperti yang kita ketahui, ada ketegangan tersendiri antara warga Afganistan dan Pakistan. Suatu hari, Safiya berangkat ke Dubai karena ada urusan bisnis. Hamid si anak kedua, yang merupakan anak laki-laki yang paling tua, ditunjuk sebagai pemimpin sementara di rumah selama Safiya pergi. Nah, waktu itu, Hamid nggak sengaja melihat kakaknya Zainab makan berdua dengan Amar di sekolah. Hamid marah. Besoknya, Zainab langsung dikurung di rumah dan diberhentikan sekolah. Serius guys, Hamid membuat Zainab berhenti dari sekolah. Zainab tentu aja melawan, tapi Hamid merasa karena dia adalah laki-laki, meskipun Zainab kakaknya, dia berhak untuk mengatur kehidupan Zainab. Bahkan, Hamid melakukan banyak kekerasan fisik terhadap Zainab. Selama satu tahun, Zainab nggak sekolah. Zainab kemudian diperbolehkan sekolah lagi, tapi ikut kelas malam. Itu pun harus ditemani Hamid. Zainab stres berat. Pada tanggal 17 April 2009, Zainab nggak tahan dan memulatkan tekad, dia harus lari dan keluar dari rumah. Diam-diam, Zainab mengajak Amar ketemuan di taman, dan di situ Zainab minta Amar untuk langsung menikahinya. Waktu itu Amar bilang dia belum siap, belum punya pekerjaan, belum punya rumah. Jadi, Zainab kabur sendirian. Zainab lalu tinggal di rumah penampungan wanita di Montreal. Begitu Hamid tahu Zainab kabur, Hamid langsung menelpon 911. Petugas 911 jawab, Oh, kakak kamu umurnya udah 19 tahun, berarti dia boleh menentukan pilihan hidupnya sendiri. Kalau memang dia mau melarikan diri, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Laporannya ditolak, guys. Di waktu yang bersamaan, adik-adik perempuannya Zainab menelpon petugas 911 juga. Tapi bukan untuk melaporkan Zainab, mereka menelpon untuk minta tolong karena takut, Safiya bakal ngamuk dan menyiksa mereka. Jadi, datanglah petugas polisi dan petugas perlindungan anak ke rumah keluarga Safiya. Anak-anak perempuan di rumah langsung menceritakan penyiksaan yang mereka alami. Tapi, waktu lagi cerita-cerita, ayah mereka pulang ke rumah. Semua anak perempuan yang tadinya ngadu langsung menarik cerita mereka kembali karena takut. Kecuali Giti, si anak keempat yang masih dengan lantang menyuarakan penyiksaan yang dia alami. Yang nantinya bakal kita bahas lebih lanjut. Sayangnya, polisi dan petugas perlindungan anak tidak mengindahkan laporan Giti. Karena anak-anak yang lain menarik kembali cerita mereka, yaudah, gak diurusin lagi. Padahal ya, laporan ini tuh udah aneh banget. Anak-anak udah minta tolong, telpon, cerita, pas ayahnya dateng langsung merubah cerita, udah pasti ada sesuatu yang aneh kan? Tapi ya itu, sayangnya, mereka tidak dibantu. Balik lagi ke cerita Zainab. Setelah ditelusuri, Safiya akhirnya berhasil menemukan Zainab di rumah penampungan wanita. Untuk merayu Zainab kembali ke rumah, Safiya dan Tuba janji, mereka akan menikahkan Zainab dengan Amar, bahkan membiayai pernikahannya. Zainab akhirnya luluh, dia mau kembali ke rumah. Dilangsungkanlah pernikahan antara Zainab dan Amar secara tertutup. Tapi masing-masing keluarga, kelihatan banget gak rela. Karena lagi-lagi, masalah Pakistan dan Afganistan. Gak ada yang merestui. Bener aja guys, Belum sampai 24 jam setelah menikah, Zainab dan Amar bercerai. Belum sampai sehari menikah, langsung bercerai. Entah gimana kurang jelas. Yang pasti, Zainab balik lagi tinggal ke rumah keluarganya. Itu tadi kisah tentang Zainab. Sekarang kita bahas kehidupan Sahar, si anak ketiga. Sahar waktu masih berumur 40 tahun, dihadiahkan oleh Tuba untuk Rona. Jadi, Sahar ini dianggap sudah bukan anak Tuba lagi. Dan emang Sahar paling deket dengan Rona. Tidur bareng Rona. Pokoknya, Rona sudah dianggap sebagai ibunya sendiri. Dan sebenarnya, Sahar sendiri adalah anak kesayangan Safia. Sebelum ketahuan, kalau Safia ternyata lebih bandel dari Zainab. Safia yang berumur 17 tahun, ketahuan juga punya pacar. Gak cuma itu, Safia sering buka jilbab di sekolah. Kalau dari rumah ke sekolah, dia pakai jilbab. Kalau di sekolah, dia buka. Dan semenjak melakukan banyak hal-hal bandel, Safia juga ikuti siksa. Nah, Safia sangat frontal. Dia cerita ke gurunya tentang apa yang dia alami di rumah. Guru-guru sekolahnya khawatir dan prihatin. Diadakanlah meeting pertemuan antara semua guru, Komnas Perlindungan Anak. Tapi, sayangnya Safia juga diajak untuk datang ke meeting ini. Jadi, bisa kalian tebaklah, ujung-ujungnya damai. Tapi damai cuma di mulut. Di rumah, sama aja. Malah, Sahar jadinya dibenci. Guru-gurunya Sahar, sudah mewanti-wanti dan memperingatkan Lembaga Perlindungan Anak untuk mengambil tindakan tegas. Tapi, sayangnya, lagi-lagi Lembaga Perlindungan Anak seolah-olah gak mau mengurusi kasus ini. Terakhir, mari kita bahas kehidupan Giti, anak keempat yang sangat pemberani. Giti waktu itu masih berusia 13 tahun. Wajahnya sangat mirip dengan tuba. Dan diantara semuanya, Giti yang paling pemberani. Giti dari dulu udah gak sabar pengen ikut Zainab pindah rumah. Dari kecil, Giti sengaja nakal supaya diusir. Mulai dari bolos sekolah, gagal ujian, maling barang-barang di toko. Dan ingat waktu polisi datang ke rumah, cuma Giti yang berani menyuarakan apa yang terjadi di depan muka Shafia dan Hamid. Dia gak takut. Dan mungkin, inilah alasan kenapa Rona, Zainab, Sahar, dan Giti dianggap mencoreng nama baik keluarga. Pada 23 Juni 2009, tiba-tiba, Shafia mengajak semua anggota keluarganya untuk liburan ke air terjun Niagara. Anehnya, sehari sebelum berangkat, Shafia membeli mobil baru, yang kemudian dipakai untuk pergi liburan. Jadi, keluarga ini pakai dua mobil. Satu mobil Nissan, satu mobil Lexus. Padahal nih, mereka punya satu mobil van besar yang bisa mengangkut semua anggota keluarga sekaligus. Tapi entah kenapa, mereka sengaja pergi dengan dua mobil. Di tanggal 24 Juni, mereka sudah keluar dari perbatasan Quebec, dan di tanggal 25 Juni, mereka sampai di penginapan Niagara. Menginap di situ selama empat hari, mulai dari tanggal 25 sampai tanggal 29. Setelah check out dari penginapan Niagara, di perjalanan pulang, mereka check in lagi ke motel. Tapi, Shafia dan Hamid hanya check in kamar untuk enam orang. Ingat guys, keluarga ini terdiri dari sepuluh orang. Besok harinya pada tanggal 30 Juni, seorang penyelam kaget saat menemukan sebuah mobil Nissan, tenggelam di dalam kanal Kingston Mills Locks. Di dalam mobil Nissan ini, ada empat wanita. Mereka adalah Rona, Zainab, Sahar, dan Giti. Karena ketinggian air di dalam kanal hanya 2 meter, polisi yakin, waktu mobil jatuh, keempat wanita ini sudah dalam keadaan tidak sadar. Karena kalau sadar, kayaknya mereka masih bisa lolos dan berenang menyelamatkan diri. Awalnya, kasus ini memang dianggap sebagai kecelakaan biasa. Tapi, secara kebetulan, mobil Lexus milik Shafia yang satu lagi, mengalami kecelakaan juga. Bagian depan mobilnya pecah. Polisi mulai berpikir, kok bisa? Kebetulan banget, bagian belakang mobil Nissan yang tenggelam, juga kelihatan ada bekas ditabrak. Polisi curiga, jangan-jangan, mobil Lexus ini, sengaja mendorong mobil Nissan, sampai terjatuh ke dalam kanal. Mereka datangilah rumah keluarga Shafia untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari komputer Hamid, ditemukan riwayat pencarian tentang kanal Kingston Mills Locks, yang katanya, di situ tertulis, cocok untuk melakukan pembunuhan. Sorry, harus disensor. Karena semakin curiga, pihak kepolisian menempelkan alat penyadap suara di mobil atau rumah Shafia. Ini juga gue dapetnya beda-beda. Ada yang bilang ditempel di mobil, ada yang bilang ditempel di rumah. Tapi yang jelas, dari alat ini, polisi mendengar percakapan yang luar biasa kejam dari mulut Shafia, Tuba, dan Hamid. Mereka bilang, Rona dan ketiga anaknya memang pantas untuk dibut. Bahkan, Shafia juga bilang, bahkan kalau keempat wanita ini bangkit lagi dari kubur, dia nggak akan segan-segan menghabisi nyawa mereka berkali-kali. Karena polisi merasa sudah memiliki bukti yang cukup, polisi segera menangkap Shafia, Tuba, dan Hamid yang kemudian diadili di pengadilan dan dinyatakan bersalah dengan hukuman penjara seumur hidup tanpa kesempatan bebas selama 25 tahun. Yang berarti, ketiganya masih punya kesempatan untuk bebas. Sedangkan ketiga anak lain yang kita nggak ketahui identitasnya akan dilindungi oleh hukum, diberikan nama palsu, dan juga perlindungan yang layak. Mereka bisa melanjutkan kehidupan di Kanada. Dan itulah kisah Shafia Family. Berhubung, ini mic-nya mau habis baterai, gue nggak bisa berlama-lama. Tapi seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Lebih dan kurang, gue mohon maaf, dan thank you so much untuk kalian yang sudah menonton Ruang Gelap. Atas semua dukungan, support, dan komentar-komentarnya, kalau kalian punya request kasus lain, silahkan tulis di kolom komentar bawah atau email ke misteriruanggelap at gmail.com. I'll see you guys very very soon in the next video. And please, 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 please stay safe, take care, and stay alive.